Nah ternyata kondisinya berbeda, jadi maka saya sebut tadi saya sudah mengundurkan diri dari ketumum partai itu karena kelihatannya di Indonesia uang sangat menentukan. Walaupun dia penjahat, kalau uangnya banyak, televisi, media bisa dikuasai, terpilih juga, pahlawan juga. Nah walaupun orang baik-baik seumur hidupnya mendampingi rakyat kecil, ketika televisi itu tampil, rakyat kecil itu lupa juga. Karena itu beberapa pengamat Amerika bilang kelemahan rakyat Indonesia pelupa dan pemaaf. Sehingga ketika sudah datang sorotan-sorotan baru, ya lupa lah yang. Seperti Senturi ini barangkali sebentar lagi sudah lupa rakyat Indonesia, yang diingat sudah Markus Pajak. Kalau Senturi sudah. Seperti itulah kita. Jadi itu yang membuat berat, lalu saya tidak tahu ke depan bagaimana. Cuman ada empat hal begini. Setiap partai yang didukung serikat dulu itu yang menang, itulah pemula diterapkanlah negaranya welfare state. Karena itu yang mampu mensejahterakan rakyat. Lalu dibangunlah sejak itu budaya good governance. Baru ketiga kelas menengah yang civil society-nya diwakili oleh serikat buri ini. Tiga hal ini biasanya terus dibangun. Dan sejak itu, ya paling sedikit semiskin-miskinnya rakyat tidak mati kelaparan seperti setengah miskinnya di Indonesia. Di Indonesia belum miskin benar, masih setengah miskin sudah mati kelaparan. Kalau di negaranya semiskin-miskinnya, karena welfare state masih makan daging, masih minum susu, begitu. Anaknya masih bisa sekolah, itu semiskin-miskinnya. Kalau di sini, yang miskin begitu sakit, ya mati. Tidak ada pengobatannya. Dan tidak ada jaminan sosial. Tidak ada jaminan sosial. Nah itulah, sebetulnya itu juga yang kita pikirkan hari itu. Makanya kita mendirikan Partai Buru. Yang terakhir, mengapa kami mendirikan Partai Buru kemarin dan saya mengundurkan diri dari Governing Body ILO dan Wakil Presiden World Confederation of Labor, yang sekarang merge dengan ICFTU menjadi ITUC. Saya yang ikut memelopori, menyatukan dua organisasi itu. Kenapa saya mundur? Ya sebetulnya waktu itu, respon saya, kekecohan saya terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 13. Dan saat ini pun saya masih berani bilang, sepanjang Undang-Undang Nomor 13 eksis, selama itu Buru Indonesia jangan harap mengalami kemajuan dan menikmati hidup yang sejahtera. Itu statement saya. Oke, Mbak Dita, Mbak Dita ini dekat sekali dan kerap mendampingi kalangan buruh ya, menghadapi berbagai masalah dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh. Sejauh ini yang Mbak Dita rasakan, buruh sebagai kekuatan yang independen, atau buruh dengan underbought partai yang memungkinkan isu-isu buruh ini bisa diperjuangkan lebih efektif? Dalam konteks Indonesia. Ya, sebetulnya menjadi underbought partai atau menjadi independen itu kan adalah pilihan. Pilihan buruh dan serikat buruh untuk satu cara berjuang yang lebih efektif yang mana dalam mencapai tujuan mereka. Jadi underbought atau tidak underbought itu pilihan saja. Tergantung kebutuhan, tergantung mana yang paling efektif, tergantung program partai tersebut, dan tergantung akses dari buruh itu sendiri. Yang paling penting sebetulnya yang coba kita perjuangkan sejak zaman Soeharto adalah serikat buruh harus politis. Karena tidak mungkin buruh menyelesaikan masalah-masalah ekonominya kalau tidak menjadi sebuah kekuatan politik. Kalau tidak punya akses politik, karena berbagai produk undang-undang misalnya yang dibuat di DPR, termasuk undang-undang 13 tadi itu, yang disampaikan Bang Muhtar, itu kan produk politik. Jadi kita juga lihat bagaimana situasi ekonomi sekarang. Begitu banyak PHK dan pengangguran, kita kan tidak mungkin memisahkan antara polisi ekonomi seolah-olah itu independen dari kepentingan politik. Jadi prinsipnya adalah serikat buruh harus politis. Nah problemnya di Indonesia sekarang adalah, meskipun sekarang ada kemajuan, banyak pimpinan serikat buruh itu menolak untuk terlibat dalam kegiatan politik. Menolak menjadi bagian dari sebuah proses politik. Apalagi menjadi underbought partai. Dan menurut saya ini adalah sebuah bencana, karena kemudian arena politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak paham soal buruh, tidak mengerti dan tidak punya empati. Nah, dalam perjalanan kami, menjadi underbought partai politik atau bukan underbought, itu ada plus minus. Terlepas dari ini soal pilihan, tapi ada plus minus. Menjadi underbought sebuah partai misalnya. Kalau partai itu benar, kalau partai itu baik, punya program perburuhan yang solid, punya keberpihakan yang baik, bersih, maka menjadi underbought partai, Serikat Buruh menjadi underbought partai itu lebih banyak menguntungkan. Karena kemudian dia bisa punya akses ke partai itu. Apalagi kalau partainya terpilih, ada punya anggota di parlemen. Tapi ada juga minusnya. Kalau partainya itu ngawur, misalnya, dia tidak berpihak pada buruh, tapi Serikat Buruh yang sudah keburu menjadi underbought-nya, kemudian dia terpenjara dalam dinamika partai tersebut. Tapi menjadi Serikat Buruh yang independen, juga ada plus minusnya. Di satu sisi, plusnya adalah dia bisa bikin fakta atau perjanjian dengan banyak kelompok politik. Dia bisa lebih luas dalam menyosialisasikan gagasannya. Tapi minusnya adalah tidak mengikat. Ikatannya longgar saja, karena dia bukan underbought. Kalau gagasannya ada anggota partai tersebut duduk di parlemen, kalau gagasannya dijalankannya syukur, kalau enggak ya paling-paling dia cuma bisa kasih pressure. Jadi itu semua cuma soal pilihan. Tidak bisa ada satu model yang menurut saya baku, di Indonesia harus underbought atau tidak underbought. Memang tidak bisa dibikin baku. Atau di Indonesia pun barangkali bisa sekarang situasinya beda, lima tahun lagi beda, mungkin sepuluh tahun lagi betul-betul muncul kekuatan partai buruh yang solid, bisa saja kan. Jadi tidak permanen pilihan-pilihannya seperti itu. Oke, kita harus break dulu. Jadi kita akan break sebelah para pemirsa sekalian dan kita akan segera kembali. Tidak terasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.